Pemerintahan Agama Kabupaten Ponorogo melakukan investigasi. Hasilnya, penganyayaan tidak dilakukan secara sistematis. Sementara meski hasil otopsi menunjukkan adanya memar di tubuh korban, polisi belum mengamankan dua santri yang diduga terlibat. Hingga Jumat pagi 9 September 2022, polisi Resor Ponorogo belum memanggil maupun menangkap dua santri pendapat santrin gontor yang diduga lakukan penganyayaan terhadap Albar hingga meninggal dunia. Menurut polisi, meski belum dipanggil dan ditangkap, pihaknya tidak takut, terduga pelaku melarikan diri. Tim sudah bergerak untuk melakukan pemantauan. Hari Jumat kemarin, polisi Resor Ponorogo akan gelar perkara kasus ini. Masih saksi, ini dalam arti kita memang belum memanggil atau menangkap terduga tersebut. Jadi kita pun belum melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersebut. Sudah melakukan proses yang pasti kita pun ingin mengecepat. Tim sudah kita gerakkan. Sementara itu, hasil investigasi Kementerian Agama Ponorogo di Pondok Pesantren Gontor sampai saat ini belum menemukan jika kasus penganyayaan santri hingga korban meninggal dunia merupakan kasus penganyayaan yang sistematis dilakukan oleh seniornya dalam rangka perkemahan mingguan. Apalagi selama ini, Pondok Pesantren Gontor sama sekali tidak mentolerir tindak kekerasan terlebih dilakukan sesama santri. Jika terjadi kasus kekerasan, santri yang bersangkutan akan dikeluarkan. Agar tak terulang, Kementerian Agama mengimbau kepada seluruh Pondok Pesantren untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Agar ke depan, Pondok Pesantren menjadi sebuah wadah pendidikan yang ramah, cinta, dan harmonis terhadap santri serta keluarga. Kami dapatkan kemarin memang Gontor sangat, memang menolak kekerasan agar tidak terjadi kekerasan satu pun. Karena ketika ada buah kekerasan, itu langsung santri itu langsung dikeluarkan. Berarti normatifnya memang adalah tidak menginginkan Pondok Pesantren Gontor itu terjadi kekerasan. Kemudian kalau itu terjadi kemudian seperti ini, ya tentunya adalah di luar dari.